Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel Ibn Wani Oke pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk melihat bagaimana Proses penggantian baterai genset Jadi usia pakai Baterai ini sendiri Sudah Terpakai sejak tahun 2018 Dan sekarang Sudah 2020 Jadi 2 tahun pemakaian Dan selain itu juga Si baterai ini sudah tidak bisa digunakan Untuk starting engine Jadi perlu kita lakukan penggantian Untuk tool yang kita gunakan Untuk melakukan penggantian baterai Ini adalah kunci 13 Dan ini juga ring 13 Jadi terserah mau pakai yang mana Kemudian kita perlu alat pemukul Nah sebenarnya yang bagus itu menggunakan palu karet Cuman karena keterbatasan alat Kita pakai alat ini aja Nanti ketika memukul Kita akan melapisi ujungnya dengan kain majun Supaya tidak lecet pulnya Supaya tidak lecet pulnya Walaupun skunnya Pertama yang kita lakukan adalah Melepas kabel jumper baterai Yang paling pendek ini ya Ketika mau melepas Yang perlu kita perhatikan adalah Kita tutup dulu tuh Kutub-kutub baterai yang berlawanan Dengan Kain Hal ini untuk antisipasi terjadinya short Antarkutub baterai Yang bisa berakibat Keluar pancikan api Kemudian kita lepas kabel Baterai yang menuju ke motor starter Kita lepas yang negatif dulu Setelah negatif terangkat Atau terlepas Baru kita Lepas kabel yang berwarna merah Atau positif Dan sebaliknya Apabila kita mau memasang Kita pasang yang positif dulu Setelah itu Baru kita pasang Yang negatif Seperti itu Oke Baterai yang lama tadi Sudah ditukar Dengan baterai yang baru Sebelum kita konek kabelnya guys Kita tulis dulu Tanggal penggantian baterai Di bodi baterai Hal ini dilakukan Supaya kita tahu tuh Usia pemakaian baterai ini Untuk kedepannya nanti Sekedar informasi Baterai yang digunakan ini Masing-masing tegangannya Adalah 12V DC Dengan kapasitas 200Ah Kedua baterai ini Dirangkai secara seri Sehingga menghasilkan Output 24VDC Dan kapasitasnya Tetap 200Ah Seperti itu Sekarang kita pasang Kabel jumpernya Kita pasang seperti ini Kemudian kita tutup Pool yang berlawanan Dengan majun Untuk antisipasi Terjadinya Short Lalu kita ketok-ketok Pada bagian Spoonnya Supaya Spoonnya ini Benar-benar masuk Pada poolnya Ketika kita ketok Kita Lapisin dengan majun Supaya Spoonnya ini Tidak lecet Lalu setelah Sudah masuk semua Kita kencangkan Kita kencangkan Dengan kunci 13 Searah dengan Jarum jam Terjadinya Oke Kemudian kita pasang Kabel positif Yang mengarah ke Motostarter Kita goyang-goyang Dan kemudian Kita Masukkan Dengan cara Diketok-ketok Oke Sekiranya sudah masuk Kita kencangkan Dengan kunci 13 Juga Diputar Searah Jarum jam Selamat menikmati Oke Oke Sekarang kita pasang Kabel Negatifnya Langkahnya sama Seperti tadi Dimasukkan dulu Dilapisin Dilapisin majun Kemudian baru Diketok-ketok Sampai benar-benar Masuk Diketok-ketok Diketok-ketok Diketok terus Hingga rata Sekun Dengan permukaan Atas Dari Poolnya Oke Sudah Masuk Semua Sekarang Tinggal kita Kencangkan Oke Untuk Penggantian Baterai Sudah selesai Sekarang tinggal Penormalan Oke Sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Bagi kalian Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan like Dan subscribe Oke Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax